Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan gizi keluarga, mencegah stunting, dan memanfaatkan perkarangan, Dinas Ketahanan Pangan akan membagikan benih dan bibit tanaman. Penanganan dan pencegahan stunting merupakan salah satu program pemerintah yang digalakkan secara nasional hingga daerah dan pemerintahan desa. Salah satu upaya pencegahan stunting yakni dengan menyediakan kebutuhan gizi, buah-buahan, dan sayuran bagi keluarga. Terkait dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan akan menyalurkan bantuan benih dan bibit tanaman, diantaranya benih jagung, bibit cabai, nangka, dan mangga. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan, Marwin, mengimbau kepada pemerintahan desa dan kelurahan agar mengajukan proposal ke Dinas Ketahanan Pangan untuk mendapatkan bantuan bibit secara gratis. Pembagian bibit tanaman ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menanam buah dan sayuran di pekarangan rumah. Hasil produksi buah dan sayuran dapat membantu memenuhi kebutuhan konsumsi dan gizi keluarga, sehingga diharapkan dapat berkontribusi mencegah stunting. Dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.